Kisah Nabi Musa Kisah siakan jenazahnya dibuang ke tempat sampah Maka Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk datang ke tempat tersebut Lalu datanglah Nabi Musa Dicari, tanya Apa benar ada seorang laki-laki namanya si Fulan Mati Iya benar, dimana jenazahnya? Di situ, kenapa kalian perlakukan dia kayak gitu? Ya Nabi Musa, dia ini orang fasek Orang gak benar, gini-gini Semua satu kampung menjadi saksi kefasekannya Lalu akhirnya Nabi Musa pun bertanya kepada Allah Ya Allah, bagaimana engkau menyuruhku Untuk menolong seorang hamba Yang satu kampung ini bersaksi dengan kefasekannya Dan engkau lebih tahu ya Allah akan halnya orang itu Akhirnya Allah pun lalu berfirman kepada Nabi Musa Ya Musa, memang benar Perilaku orang ini tidak baik Akan tetapi dia telah melakukan suatu perkara Dia telah memohon kepadaku dengan tiga permohonan Yang permohonannya itu tidak akan mungkin aku tolak Apa itu ya Allah? Sebelum dia mati itu dia mengadu kepada Allah Pertama apa? Dia mengaku dia memang ahli maksiat Akan tetapi dia itu benci dengan kemaksiatan Hanya dia tidak punya kekuatan untuk melawan tiga perkara ini Yaitu godaan iblis Hawa nafsunya Dan juga teman yang tidak baik Yang kedua Orang ini ahli maksiat Akan tetapi ternyata dia itu sangat cinta dengan orang soleh Sehingga dia mengadu Ya Allah Engkau tahu aku ahli maksiat Aku memang sering berkumpul dengan orang fasek Akan tetapi sebenarnya aku tidak senang berkumpul dengan mereka Ya Allah Dan aku tahu aku ini tidak pantas Aku memang bukan orang soleh Dan aku tidak pantas berkumpul dengan mereka Tapi aku itu cinta dengan mereka ya Allah Sehingga makanya Kalau ada orang ahli maksiat Tapi kok masih senang dengan ulama Masih senang dengan orang soleh Itu tanda Allah akan memberikan hidayah Dan yang ketiga Dia tidak pernah terputus untuk mengharapkan rahmat dari Allah SWT Sehingga dia berkata Ya Allah Aku tahu Dengan dosaku ini Aku ini tidak pantas untuk masuk surga Akan tetapi Aku tetap berharap untuk bisa kau masukkan ke dalam surga Ya Allah Karena surga itu adalah milikmu Ya Allah Engkau yang paling berhak memasukkan siapa saja ke dalam surga Dan kalau aku tidak minta kepadamu Aku itu minta kepada siapa Sehingga akhirnya apa Dengan rahmatnya Allah Allah berikan ampunan Sehingga Allah memerintahkan seorang Nabi Allah Untuk menghormati jenazah tersebut Lalu Allah pun memasukkan hamba tersebut ke dalam surganya Allah SWT Karena pengaduannya Sehingga jasadnya di dunia pun Dimuliakan oleh Nabi Allah SWT Tapi ingat Jangan gara-gara dengar cerita ini Kalau gitu tidak apa-apa Maksiat Nanti doanya seperti orang itu Pede banget seperti diampuni Jangan main-main ya Urusan dengan Allah Jangan pernah main-main Sampai jumpa di video selanjutnya